Koli ternyata rasanya renyah-renyah nih Pak Mirsan, ternyata enak juga ini, manis, mantap. Koli ternyata rasanya renyah-renyah nih Pak Mirsan, ternyata rasanya renyah-renyah nih Pak Mirsan. Koli ternyata rasanya renyah-renyah nih Pak Mirsan. Ini sekarang saya mau mencoba makan zucchini. Kata pertaninya zucchini ini katanya banyak kandungan vitamin C nya. Kita langsung, kita coba makan ini. Tiba-tiba pertaninya langsung panen ini. Katanya manis-manis rasanya. Untuk obat radang tenggorokan dan katanya juga diet. Tapi kita coba gimana rasanya nih. Zucchini ini adalah labu Jepang nih ya. Iya. Kalau labu biasanya tidak bisa langsung dimakan. Koli ternyata rasanya renyah-renyah nih Pak Mirsan. Ternyata enak juga ini. Manis, mantap. Mari kita lanjutkan panen zucchini. Ini nih. Hmm. 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 Yang merasa gede banget. Amin. Hmm. Hmm. Apa kelebihan dari pohor zucchini nih Pak Lem nih? Untuk kelebihan, pertama dia lebih cepat panen ketimbang sayur-sayur yang lain. Tidak, maksud saya dari sisi vitaminnya dulu? Dari sisi vitamin. Khasiatnya ya, khasiatnya apa? Vitamin C-nya tinggi, terus yang kedua untuk radang tenggorokan sama diet, barah tinggi, cocok sekali untuk supaya bisa mengamalkan zucchini ini. Berarti bisa langsung dimakan gitu ya? Bisa. Selain itu apa kelebihannya? Kalau rasa dari sisi rasa, manis atau gimana? Manis ya. Tidak, 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 tidak. Tidak, tidak, tidak. Tidak, 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 tidak. Mana tapi yang bagus? Haris. Sosok rusak gitu ya. Ini kenapa menikah beli ini? Sosok ini sebenarnya tanaman... Labu Jepang ya? Ya, Labu Jepang. Dulu biasanya dibudidayakan kayak di sembalun, di darah dingin ya? Iya, di sembalun. Dan pas saya perhatikan, saya coba-coba pakai bowling bag, dua, tiga pohon, dan ternyata bisa tumbuh, dan alhamdulillah hasilnya bagus. Ya, saya budidaya di sawah gitu. Oh, di sawah sendiri. Dari segi umur kan, Zucini ini cuma butuh satu bulan kurang satu hari. Sudah bisa panen ya? Sudah bisa panen. Terus jangka panennya sampai dua bulan setengah. Atau tiga bulan ya? Ya, tiga bulan. Untuk target saya ya, per pohon itu kan sepuluh kilo. Dalam di empat hari ini berapa menghasilkan ditargetkan ini? Ya, tergantung pohon. Ini kan rata-rata yang satu bedang ini kan tiga puluh pohon. Tiga puluh kali sepuluh, itu hasilnya. Oh, dalam sekali panen dapat berapa kilo? Ya. Untuk satu bedang? Untuk satu bedang, tiga puluh, dua puluh lima, kadang-kadang tiga puluh tujuh. Terus berapa kali panen, kadang sehari? Sehari sampai tiga empat kali dia. Karena cepat besar, ini pasti hitungan jam dia. Oh, cepat sekali dia besar. Cepat, cepat. Oh, ada model ini. Ini? Mereka baru tanya-tanya beli. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!